Intro Halo Braewalkers, selamat datang Kita ulas film asik seru Di video kali ini saya akan mengupas Alur cerita film T-34 tahun 2019 Film produksi Rusia ini Mengisahkan perjuangan sekelompok tentara Uni Soviet Yang mencoba kabur dari game konsentrasi Nazi Jerman Dengan menggunakan tank legendaris mereka Yaitu T-34 Namun mereka harus menghadapi berbagai halangan Dimana para tentara Jerman dengan puluhan tank Tigernya Terus memburu mereka Baiklah, tanpa berlama-lama Langsung saja kita kupas filmnya Film diawali dengan memperlihatkan Dua tentara Uni Soviet Yang tengah berusaha merobohkan penunjuk jalan Dua tentara tersebut Bernama Leta Nikolai dan Vasilov Namun tidak selang lama Terlihat tank Nazi Jerman Datang dan langsung menyerangi mereka Terima kasih telah menonton! Tapi pada akhirnya Leta Nikolai dan Vasilov Berhasil selamat dari serangan tersebut Di markas tentara Uni Soviet Yang berada di desa Nevchodov Sang kapten mendapat kabar Bahwa para pasukan infanteri Yang dikerahkan ke medan pertempuran Berhasil dihabisi oleh para tentara Jerman Tidak hanya itu Puluhan tank yang dikerahkan pun hancur lebur Dan hanya menyisakan satu tank saja yang masih utuh Dan berfungsi Keadaan semakin genting Dimana ternyata para tentara Jerman Kini sedang menuju markas mereka Di tengah kepanikan Leta Nikolai tiba-tiba datang Ia ternyata ditugaskan untuk mengantarkan perbekalan Menuju markas sang kapten Ia kemudian melaporkan ke sang kapten Bahwa di tengah perjalanan Ia dan temannya diserang oleh sebuah tank milik Nazi Jerman Namun beruntungnya ia berhasil selama Sang kapten yang tengah mengalami luka bakar Akibat pertempuran sebelumnya Kemudian meminta kepada Leta Nikolai Untuk memimpin pasukannya yang tersisa Dimana Leta Nikolai akan memimpin para kru tank Yang berjumlah tiga orang Leta Nikolai yang dulunya merupakan lulusan terbaik sekolah komandan tank Akhirnya mau tidak mau setuju Meskipun sebenarnya ia belum pernah ditugaskan langsung Di garis depan pertempuran Leta Nikolai kemudian mengumpulkan para kru tank Dan memberitahukan Bahwa misi mereka kali ini adalah Mempertahankan markas dari serangan ratusan tentara Jerman Yang dilengkapi dengan tank-tanknya Para kru juga diberitahu Bahwa mereka hanya dibekali satu tank saja Dan hanya akan dibantu oleh beberapa orang Sisa pasukan yang selamat Para kru tank pun seketika kaget Dan langsung pesimis Karena tentu mereka pasti akan dengan mudah Dikalahkan oleh para tentara Jerman Namun Leta Nikolai terus meyakinkan para kru tank Bahwa dengan persiapan yang matang Maka bukan tidak mungkin mereka bisa memenangkan pertempuran tersebut Singkatnya semua persiapan pun terus dilakukan Strategi yang sangat matang juga nampak sudah dibuat Dan kini mereka tinggal menunggu kedatangan tentara Jerman saja Di keesokan harinya Para tentara Jerman lengkap dengan tanknya Mulai mengitai markas tentara Uni Soviet Dipimpin oleh seorang komandan tank yang bernama Jager Para tentara Jerman pun mulai bergerak maju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serangan yang tidak ada hentinya dari tank milik Nazi Jerman Membuat salah satu kru tank yang bernama Vanya akhirnya tewas Tapi Leta Nikolai dan dua kru tank yang tersisa Tidak menyerah begitu saja Mereka terus melanjutkan pertempuran Dan menolak menyerah Terima kasih telah menonton! Hingga pada akhirnya baik tank milik Nazi Jerman maupun milik Uni Soviet Para kru tank dari masing-masing pihak terluka parah Bahkan tewas Pihak Jerman bahkan hanya menyisakan komandan tank saja Yaitu Jager Sedangkan dari pihak Uni Soviet hanya menyisakan Leta Nikolai Dan satu kru tanknya yang bernama Stefan Saat Leta Nikolai sedang membawa Stefan yang terluka parah Tiba-tiba Jager dengan sisa-sisa tenaganya Langsung menembak Leta Nikolai Tiga tahun kemudian Tepatnya tahun 1944 Di camp konsentrasi SS Yang berada di Turingia, Jerman Para tawanan terlihat tengah diturunkan dari kereta Mereka merupakan para tawanan yang dipindahkan dari camp lain Semua tawanan kemudian diminta untuk berbaris Dan tidak selang lama mereka diberitahu Mengenai aturan-aturan yang ada di camp tersebut Setelah itu, para tawanan diberintahkan untuk berbaring Dan nampaknya beberapa dari mereka akan dieksekusi mati Namun di saat bersamaan Ada salah satu tawanan yang menolak untuk berbaring Seketika tawanan tersebut pun langsung dihampiri oleh pimpinan camp Dan ternyata tawanan tersebut adalah Leta Nikolai Yang secara ajaib masih hidup Padahal seperti yang kita tahu Saat itu ia ditembak oleh Jager Saat bertempur di desa Nevzhodov, Uni Soviet Leta Nikolai pun dibawa ke ruangan khusus Dan dipisahkan dari tawanan lain Karena diketahui ia ternyata sudah lebih dari 7 kali Untuk mencoba kabur dari camp sebelumnya Tidak hanya itu Leta Nikolai juga tidak pernah mau menjawab Ketika ditanyai nama dan pangkat militernya Alhasil ia pun disiksa habis-habisan oleh para petugas camp Di sisi lain Jager terlihat dengan menemui ketua SS Yaitu Henrik Himmler Jager melaporkan kepada Himmler Bahwa tank-tank milik Uni Soviet Akan segera melintasi perbatasan Jerman Dan tentunya itu akan menjadi ancaman Jager menyarankan kepada Himmler Agar segera mengambil tindakan Jager yang dipercaya sebagai komandan pasukan tank Kemudian memberikan sebuah ide Dimana ia berencana untuk membuat korps tank Jerman Yang tak terkalahkan Dan pada akhirnya Himmler pun setuju dengan ide Jager Jager yang mendengar kabar bahwa di camp konsentrasi Turingia Ada tawanan yang merupakan seorang komandan tank Uni Soviet Seketika langsung menuju camp tersebut Bukan tanpa alasan Ia berencana untuk menjadikan komandan tank tersebut Sebagai kelinci percobaan bagi para anak buahnya Namun tak disangka Komandan tank tersebut tak lain tak bukan Adalah Leta Nikolai Yang pernah ia hadapi 3 tahun lalu Jager kemudian menuju ruangan tahanan Leta Nikolai Dibantu oleh penerjemah asal Uni Soviet yang bernama Anya Jager pun mulai menyampaikan maksudnya tersebut Jager meminta kepada Leta Nikolai Untuk membuat sebuah kru tank Yang anggotanya dipilih dari para tawanan Dan nantinya para kru tersebut termasuk Leta Nikolai Akan menjadi lawan latihan tempur bagi para anak buah Jager Leta Nikolai tentu saja menolak Tapi Jager tidak kehabisan akal Dengan menodongkan senjatanya ke Anya Yang merupakan penerjemah dari Uni Soviet Jager mengancam akan membunuh Anya Jika Leta Nikolai menolak tawarannya tersebut Dan pada akhirnya mau tidak mau Leta Nikolai pun setuju Leta Nikolai kemudian diberitahu Bahwa di latihan tempur tersebut Ia dan para kru tanknya tidak akan diberikan amunisi aktif Ia hanya diminta untuk menghindari serangan-serangan Dari para tank anak buah Jager Esok hari pun tiba Semua tawanan di game dikumpulkan Dan Leta Nikolai diperintahkan oleh Jager Untuk memilih sendiri para tawanan Yang akan dijadikan sebagai kru tanknya Dan betapa terkejutnya Leta Nikolai Ketika tahu bahwa ternyata Stefan Yang merupakan kru tanknya dulu masih hidup Stefan pun nampak kaget Dan tidak menyangka Bahwa komandanya yaitu Leta Nikolai Ternyata juga masih hidup Tanpa ragu Leta Nikolai pun memilih Stefan Serta dua tawanan lainnya bernama Ionov dan Giem Jan Untuk menjadi kru tanknya Setelah memilih kru tanknya Leta Nikolai langsung diberikan tugas pertamanya Dimana ia beserta kru tanknya diminta untuk membersihkan Sekaligus memperbaiki sebuah tank milik Uni Soviet Yang dibawa oleh pihak Nazi Saat pihak Nazi memenangkan sebuah pertempuran Tank tersebut adalah T-34 Leta Nikolai beserta krunya diberikan waktu satu minggu Untuk memperbaiki tank tersebut Dan baru setelah itu mereka akan melakukan latihan tempur Dengan para anak buah Jagger Singkatnya Leta Nikolai beserta kru tanknya Mulai membersihkan tank tersebut Dimana ternyata di dalamnya masih terdapat mayat-mayat Para tentara Uni Soviet Tidak hanya mayat tentara Uni Soviet Di dalam tank juga masih ada amunisi aktif Yang seketika membuat Leta Nikolai Dan ketiga kru tanknya kaget Sekaligus senang Leta Nikolai pun memerintahkan ketiga kru tanknya Untuk menyembunyikan amunisi aktif tersebut Di kantung mayat para tentara Uni Soviet Amunisi aktif tersebut nantinya akan mereka gunakan Untuk menghabisi para anak buah Jagger Dan juga untuk kabur dari kem tersebut Perbaikan tank pun mulai dilakukan Hingga akhirnya setelah satu minggu diperbaiki Tank pun siap digunakan Dan kini tiba saatnya latihan tempur dilakukan Dimana Leta Nikolai beserta kru Akan menghadapi beberapa tank Tiger Yang dilengkapi dengan amunisi aktif Tidak hanya itu Tempat yang digunakan untuk latihan tempur pun Sudah dipasangi ranjau anti-tank Untuk mencegah Leta Nikolai beserta kru Melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Hanya yang mengetahui hal tersebut Seketika langsung memberitahukan ke Leta Nikolai Ia juga memohon kepada Leta Nikolai Untuk melibatkannya ke dalam rencana kaburnya Karena sudah sejak lama Ia sangat ingin kabur Dan bebas dari kem tersebut Leta Nikolai yang merasa ibab pun setuju Ia kemudian meminta Anya Untuk menunggunya di luar kem Dan nantinya Anya akan dijemput dengan menggunakan tank Jika Leta Nikolai dan ketiga kru tanknya Berhasil menghabisi semua anak buat Jagger Singkatnya latihan tempur pun dimulai Leta Nikolai dan ketiga kru nya Langsung mengambil amunisi aktif Yang sudah disembunyikannya dengan baik Satu persatu tank Tiger milik Nazi Jerman pun Mulai masuk ke dalam latihan Jagger dan beberapa perwiraan Nampak menyaksikan dari kejauhan Di sisi lain Anya yang tahu bahwa latihan tempur sudah dimulai Langsung bergegas untuk izin keluar dari kem tersebut Ia yang memang memiliki kartu izin keluar Akhirnya dipersilahkan untuk keluar kem Dengan catatan Anya harus kembali sebelum jam 8 malam Sementara itu di medan latihan Dengan cerdasnya Leta Nikolai memerintahkan para kru nya Untuk membuat asap yang bertujuan Untuk menghalangi pandangan para anak buah Jagger Dan benar saja Strategi mereka berhasil Para anak buah Jagger dengan tank Tigernya Kesulitan mencari posisi tank Leta Nikolai Hingga akhirnya satu tank Tiger berhasil dilumpuhkan Dan itu seketika membuat Jagger dan para perwira Yang melihatnya dari kejauhan kaget Mereka sama sekali tidak menyangka Bahwa ternyata Leta Nikolai beserta para kru nya Punya amunisi aktif Jagger pun langsung mengerahkan semua pasukannya Untuk mengatasi masalah tersebut Pertunnel Tank 2, oruhnya 10, tank 3 Ayo, tidak mergulah! Ayo, baik-baikah, pesawat, kejahat! Ura! Ura! Dan pada akhirnya dengan strategi cerdasnya yang luar biasa, Lieutenant Nikolai dan ketiga krunya pun berhasil lolos dari camp tersebut. Hanya yang sudah menunggunya di luar camp pun tidak sia-sia. Sementara di camp, Jager langsung bertindak cepat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menutup akses seluruh jalan di sekitar camp. Tidak hanya itu, ia juga mengarahkan seluruh pasukannya untuk memburu Lieutenant Nikolai dan para kru tanknya. Sin berpindah menuju latar Nikolai dan para krunya, di mana mereka kini sampai di sebuah kota. Dan di sana mereka berhenti sejenak untuk beristirahat, berganti pakaian dan makan. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba mendapat serangan dari para tentara Jerman yang sudah menunggu di ujung jalan. Tapi beruntungnya, mereka bisa mengidari serangan tersebut dan memilih untuk bersembunyi sementara waktu di hutan. Jager yang mendengar kabar tersebut seketika sangat kesal. Dan pada akhirnya, ia pun akan turun tangan untuk mencari keberadaan Lieutenant Nikolai beserta kru. Singkatnya, pencarian pun dimulai. Setelah cukup lama mencari, Jager pun mendapat sebuah petunjuk, di mana ia melihat bekas tank melintas di sekitar hutan Klingental yang berbatasan langsung dengan Cekoslovakia. Jager pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mengerahkan divisi ke-1 menuju lokasi tersebut. Dan benar saja, Lieutenant Nikolai beserta kru memang sedang berada di sekitar hutan Klingental, di mana mereka terlihat tengah bermalam di sekitar danau dan akan melanjutkan perjalanan menuju Slavkovski esok pagi. Singkatnya, subuh pun tiba. Jager dan anak buahnya terlihat mulai mendekati lokasi Lieutenant Nikolai. Lieutenant Nikolai yang menyadari itu seketika langsung membangunkan seluruh krunya yang tengah tertidur. Lieutenant Nikolai kemudian memberitahu Anya bahwa kali ini Anya tidak bisa ikut karena tentunya akan sangat berbahaya. Anya diminta untuk menuju padang rumput di desa Klingental dan menunggunya di sana. Dan jika sampai malam hari tiba, Lieutenant Nikolai beserta kru tidak kunjung terlihat, maka Anya diminta untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Setelah berpamitan dengan Anya, Lieutenant Nikolai beserta kru bergegas pergi menggunakan tanknya. Namun tak disangka Jager beserta anak buahnya ternyata sudah menunggu Lieutenant Nikolai beserta kru. Alhasil pertempuran antar tank pun tidak bisa terhindarkan. Tapi lagi-lagi, dengan kecerdasannya, Lieutenant Nikolai beserta kru berhasil menghancurkan satu tank Tiger Nazi Jerman. Dan itu membuat Jager harus mengatur ulang strateginya. Sementara Lieutenant Nikolai yang sangat cerdas dengan cepat langsung keluar dari tank untuk mengamati kondisi sekitar. Setelah mengamati, ia pun langsung membuat strategi, di mana kali ini mereka ternyata dikepung oleh tiga tank Tiger Jerman. Leta Nikolai meminta salah satu kru tanknya untuk menghancurkan satu tank Tiger Jerman dengan menggunakan granat. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian tank Tiger lainnya dan mengacaukan strategi yang sudah dibuat musuh. Giem Jan pun dengan senang hati menawarkan diri untuk menjalankan rencana tersebut. Dan singkatnya, ia pun berhasil menghancurkan satu tank Tiger Jerman dengan granatnya. Meskipun nampaknya, ia juga ikut tewas. Setelah mendengar suara ledakan, Leta Nikolai dan krunya yang tersisa pun langsung bergegas. Namun sayangnya, strategi mereka tidak berjalan lancar. Mereka terjebak tepat di depan tank Tiger Jerman. Tapi sepertinya keberuntungan benar-benar memihak kepadanya. Dimana lagi-lagi, mereka berhasil menghancurkan tank Tiger yang tepat berada di depan mereka. Dan kini hanya menyisakan satu tank Tiger saja yang dikendarai oleh Jager. Jager yang sudah dipenuhi amarahnya langsung mengarahkan tanknya ke tank Leta Nikolai. Dan kali ini, Leta Nikolai beserta dua krunya yang tersisa. Nampaknya tidak akan selamat dari serangan Jager. Namun saat akan menembak, tiba-tiba tank yang dikendari Jager mendapat serangan misterius. Dan serangan tersebut berasal dari Giem Jan yang ternyata masih hidup. Tapi pada akhirnya, tank yang dikendari Giem Jan pun dengan mudah dihancurkan oleh Jager. Hal tersebut membuat Leta Nikolai beserta krunya murka. Mereka langsung menyerangi tank yang dikendari Jager. Jager yang merasa sedikit kewalahan menghadapi Leta Nikolai. Akhirnya meminta untuk genjatan senjata. Selama lima menit, Leta Nikolai pun setuju. Dan ia menggunakan waktu tersebut untuk menolong Giem Jan yang lagi-lagi ternyata masih hidup dan selamat. Waktu genjatan senjata pun selesai. Dan kini pertempuran kembali dilanjutkan. Pada akhirnya Leta Nikolai beserta kru berhasil menghancurkan tank-tanker yang dikendari Jager. Dan Jager pun tenggelam ke dasar sungai bersama tanknya. Leta Nikolai beserta tiga kru tanknya pun selamat. Dan mereka menepati janjinya untuk menjemputannya di padang rumput di desa Klingental. Dan film pun rampu. Baiklah, itu dia alur cerita film T-34. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Serta nyalain notifikasinya. Saya Rizy pamit. Salam, Prewalkers.